Assalamualaikum anak-anak Pada video kali ini kita akan belajar tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 1 Hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku Pembelajaran 1 Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kamu dapat update video pembelajaran dari channel ini Adapun tujuan pembelajaran satu ini Adalah sebagai berikut Nah sebagian besar masyarakat Indonesia Mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras Dan beras berasal dari padi Mari kita mengenal padi Baca teks berikut ini Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia Padi menghasilkan beras Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya Padi dapat tumbuh di daerah panas Dengan curah hujan yang tinggi Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara Karawang, Jawa Barat Dikenal sebagai lumbung padi nasional Pertumbuhan padi dibagi menjadi tiga tahap besar Pertama-tama Beni atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni Dan direndam satu malam Di dalam air Mengalir Supaya perkecambahan beni terjadi bersamaan Selanjutnya Beni-beni ini ditanam di lahan sementara Bibit yang telah siap dipindah Tanamkan ke sawah Biji atau benit-beni tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan Bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batannya memanjang Petani juga mengairi memberi pesticida dan pupuk pada tanaman ini Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi Tap pertumbuhan padi berlangsung 110 hari hingga 130 hari Setelah panen padi Gabah ditumbuk dengan lesung atau digilin dengan pabrik Sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya Bagian isi inilah yang berwarna putih Kemerahan, ungu, atau bahkan hitam Yang disebut sebagai beras Nah tugas kita yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi Apa isi bacaan itu? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan apa yang dimaksud dengan gabah? Silahkan dijawab anak-anak Tugas yang kedua adalah menuliskan 3 tahapan penting bagaimana padi tumbuh Ada dalam bacaan tadi Silahkan dituliskan dalam bentuk diagram-diagram seperti ini Nah karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya Oleh karena itu, petani harus menjaganya Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali Kedua, menjaga lahan pertanian Jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lainnya Misalnya dijadikan untuk mengerikan bangunan Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan Sampah akan menyebabkan banjir Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi akan mati Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan Jumlah penduduk yang meningkat Akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu Nah, selanjutnya kita mengenal Ada pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut Pantai ada yang landai, dan ada yang terjal Pantai landai biasa digunakan untuk objek wisata Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan Kemudian ada dataran rendah Yakni dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter Biasanya terdapat di sekitar pesisir pantai atau di daerah-daerah perkotaan Nah, selanjutnya cari informasi di Google atau di mana saja Tentang pantai, tentang dataran tinggi, tentang dataran rendah Yang dicari adalah lokasinya misalnya di mana Ya, pantai pinggir laut, dataran tinggi, di pegunungan Dataran rendah di sekitar pesisir pantai atau di daerah perkotaan Dan ciri-cirinya seperti apa, sumber daya alam yang ada di dalamnya Atau di daerah itu apa, manfaatnya apa, dan mata pencaharian penduduk Yang tinggal di daerah tersebut Demikian, video pembelajaran satu ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh